Bismillahirrahmanirrahim Pertama, yang sangat penting diketahui bahwa perkembangan ilmu tentang teknologi biovlog dan aplikasinya dalam akwakultur merupakan kontribusi Yoram Afnimeleh. Pak Afnimeleh telah berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan teknologi biovlog dalam beberapa aspek. 1. Pengembangan konsep biovlog modern Penelitiannya meletakkan dasar bagi integrasi komunitas mikroba dan daur ulang nutrisi ke dalam sistem akwakultur. 2. Optimasi parameter lingkungan Pekerjaan Afnimeleh berfokus pada optimasi parameter kualitas air utama dalam sistem biovlog seperti pH, salinitas, dan tingkat oksigen terlarut untuk memaksimalkan aktivitas mikroba dan kinerja sistem secara keseluruhan. 3. Peningkatan kesisteman Penelitian Afnimeleh telah membantu mengadaptasi teknologi biovlog ke berbagai skala operasi akwakultur, sehingga dapat diakses dan diterapkan baik pada budidaya skala kecil maupun komersial. 4. Kemajuan dalam penelitian dan pengembangan Selain kontribusi Afnimeleh, upaya penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan telah mendorong teknologi biovlog ke tingkat yang lebih tinggi. 1. Studi keanekaragaman mikroba Para peneliti ilmuwan terus mengeksplorasi keanekaragaman mikroba dalam sistem biovlog. Penelitian ini memperdalam pemahaman kita tentang peran berbagai mikroorganisme dan cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas air dan siklus nutrisi. 2. Integrasi bioteknologi Kemajuan dalam bioteknologi telah mengarah pada pengembangan kultur mikroba khusus dan probiotik yang disesuaikan dengan sistem biovlog. Inovasi-inovasi ini meningkatkan efisien konversi nutrisi dan pengelolaan penyakit. Dan saya pribadi melalui circular thinking telah juga berupaya memikirkan untuk menggabungkan banyak cabang keilmuan untuk terlibat dalam teknologi budidaya ini. 3. Otomatisasi dan pemantauan Teknologi otomasi dan sistem pemantauan canggih memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time dalam sistem biovlog. Hal ini meningkatkan presisi dalam mengelola kualitas air dan parameter sistem. Semoga Anda masih ingat tentang ICT dan IOT dan bagaimana integrasinya dalam BFT. Tren saat ini dan prospek masa depan Teknologi budidaya dengan biovlog bersifat dinamis. Beberapa tren terkini dan prospek di masa depan yang menjanjikan antara lain 1. Integrasi dengan akuaponik Sistem biovlog semakin terintegrasi dengan akuaponik di mana limbah kaya nutrisi dari akuakultur digunakan untuk menyumburkan tanaman. Sinergi ini menciptakan ekosistem tertutup yang berkelanjutan 2. Valorisasi limbah Valorisasi limbah dapat diartikan sebagai upaya pemulihan reus agar limbah biovlog bernilai kembali. Para peneliti sedang menjajaki cara untuk lebih meningkatkan valorisasi limbah yang dihasilkan dalam sistem biovlog. Hal ini termasuk memanfaatkan biomassa biovlog sebagai sumber pakaan, pupuk, atau bahkan produksi biofull. 3. Sertifikasi lingkungan hidup Sistem biovlog selaras dengan tujuan keberlanjutan, menjadikannya kandidat utama untuk program sertifikasi lingkungan hidup. Sertifikasi dapat membuka pasar dan peluang baru bagi para praktisi biovlog. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi biovlog dan beradaptasi terhadap perubahan tuntutan dan tantangan dalam budidaya perikanan, teknologi biovlog mempunyai potensi untuk merevolusi produksi ikan dan udang hasil budidaya yang berkelanjutan. Integrasi dengan teknik inovatif dan penelitian berkelanjutan memastikan bahwa budidaya dengan biovlog tetap menjadi yang terdepan dalam praktek budidaya perairan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Keunggulan budidaya dengan biovlog Pertama, peningkatan pengelolaan kualitas air. Salah satu keuntungan meronjol dari budidaya biovlog adalah kemampuannya merevolusi pengelolaan kualitas air dalam budidaya perikanan. Hal ini meliputi A. Daur ulang nutrisi Sistem biovlog sangat efisien dalam mendaur ulang nutrisi. Populasi mikroorganisme yang padat di dalam biovlog secara aktif mengonsumsi nutrisi berlebih seperti senyawa amonia dan nitrogen, mencegah penumpukannya dan menjaga kesetelabilan kondisi air. B. Mengurangi pergantian air Berbeda dengan metode budidaya perikanan tradisional yang memerlukan pergantian air sejak berkala untuk mengincarkan polutan, sistem biovlog meminimalkan kebutuhan akan pergantian air tersebut. Hal ini mengurangi konsumsi air dan biaya terkait. C. Peningkatan tingkat oksigen Aktivitas mikroba yang konstan dalam sistem biovlog mendorong oksigenasi. Tingkat oksigen yang memadai mendukung kesehatan dan pertumbuhan spesies budidaya, sekaligus mencegah penipisan kadar oksigen. Dua, peningkatan pengendalian penyakit dan keamanan hayati. Budidaya ikan dengan sistem biovlog menawarkan keuntungan dan signifikan dalam hal pengendalian penyakit dan biosekuriti. Hal-hal yang dapat Anda ketahui antara lain. Persaingan mikroba Kehadiran komunitas biovlog yang kuat dapat mengalahkan patogen berbahaya. Mikroorganisme biovlog mengonsumsi agen penyebab penyakit yang potensial, sehingga mengurangi resiko wabah penyakit. B. Mengurangi masuknya patogen. Sistem biovlog yang tertutup ini mengurangi kemungkinan patogen memasuki sistem dari sumber eksternal, sehingga meningkatkan biosekuriti fasilitas. C. Penggunaan antibiotik yang lebih redah. Dengan meningkatnya ketahanan terhadap penyakit dan berkurangnya tingkat stres pada spesies yang dibudidaikan, budidaya biovlog seringkali memerlukan lebih sedikit antibiotik, sehingga berkontribusi terhadap produk makanan yang lebih sehat. Tiga, memaksimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Budidaya ikan dengan sistem biovlog unggul dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Hal ini karena beberapa hal seperti, A. Padat tembar lebih tinggi. Sistem biovlog dapat mendukung kepadatan penebaran yang lebih tinggi dibandingkan budidaya perikanan tradisional, sehingga menjadikan penggunaan ruang yang tersedia menjadi lebih efisien. B. Daur ulang nutrisi. Kemampuan untuk mendaur ulang nutrisi dalam sistem, mengurangi kebutuhan input pakan eksternal, dan menurunkan dampak lingkungan dari operasi budidaya perikanan. C. Mengurangi kebutuhan lahan dan air. Dengan mengintensifkan produksi dalam skala yang lebih kecil, sistem biovlog meminimalkan penggunaan lahan dan air, sehingga cocok untuk wilayah dengan sumber daya terbatas. Empat, manfaat ekonomi bagi pemudidaya. Budidaya ikan dengan sistem biovlog menawarkan keuntungan ekonomi yang menarik bagi praktisi akwakultur seperti kita. Beberapa hal yang akan kita peroleh antara lain, A. Mengurangi biaya operasional. Menurun yang kebutuhan pertukaran air, mengurangi biaya pakan karena daur ulang nutrisi, dan meningkatkan pengendalian penyakit menyebabkan penurunan biaya operasional. B. Peningkatan margin keuntungan. Peningkatan tingkat pertumbuhan dan kepadatan tebar yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksi, sehingga menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi pemudidaya. C. Peluang diversifikasi. Sistem biovlog dapat mengakomodasi berbagai spesies perairan, memungkinkan pemudidaya untuk mendiversifikasi penawaran produk mereka dan berpotensi mengakses pasar yang lebih menguntungkan. Keunggulan-keunggulan ini secara kolektif menjadikan budidaya biovlog menjadi pilihan budidaya berikanan yang menjanjikan dan layak secara ekonomi, selaras dengan prinsip keberlanjutan dan profitabilitas. Dan pada bagian berikut, kita akan mengeksplorasi tantangan dan pertimbangan yang muncul dalam penerapan pendekatan inovatif ini. Kekurangan dan tantangan. Teknologi inovatif ini tetap saja dapat memiliki kekurangan, terutama jika pemahaman tentang teknologinya belum memadai. Mari kita amati apakah realita ini masih kita temukan di lapangan. Satu, pengendalian penyakit pada sistem biovlog. Meskipun budidaya biovlog menawarkan beberapa keuntungan, namun juga menghadirkan tantangan tertentu terkait pengelolaan penyakit. A. Biovlog sebagai faktor penyakit. Komunitas mikroba yang pada di dalam biovlog berpotensi menjadi sarang dan menolorkan penyakit ke spesies yang dibudidayakan. Pemantauan dan pengelolaan yang cermat sangat penting untuk mencegah vabah penyakit tersebut. B. Dinamika penyakit yang kompleks. Interaksi antara mikroorganisme biovlog dan kesehatan spesies yang dibudidayakan sangatlah kompleks. Memahami dan mengelola dinamika ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus. C. Mengurangi intervensi bahan kimia. Sistem biovlog bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia termasuk antibiotik yang biasa digunakan dalam budidaya perikanan tradisional untuk penjagaan penyakit. Oleh karena itu, strategi pengelolaan penyakit alternatif harus diterapkan secara efektif. Dua, investasi awal dan biaya operasional. Meskipun budidaya biovlog dapat menghemat biaya dalam jangka panjang, hal ini juga memerlukan investasi awal dan biaya operasional tertentu. A. Biaya infrastruktur. Membangun sistem biovlog termasuk pembangunan bak atau kolam, sistem aerasi, dan peralatan pemantauan kualitas air memerlukan banyak modal. B. Biaya operasional. Biaya untuk menjaga kualitas air yang optimal, aerasi, dan pemantauan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pengeluaran ini dapat bervariasi terkantung pada skala operasi dan lokasi. C. Pelatihan dan pendidikan. Penerapan dan pengelolaan sistem biovlog dengan benar memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang mungkin memerlukan pelatihan atau mempekerjakan personel berpengalaman. Tiga, persyaratan pengetahuan dan keterampilan agar berhasil. Mencapai kesuksesan dalam budidikan biovlog memerlukan pemahaman yang kuat tentang teknologi dan serangkaian keterampilan khusus. Hal ini meliputi A. Ekologi Mikroba. Keagraban dengan ekologi mikroba dan interaksi dalam komunitas biovlog sangat penting untuk pengelolaan sistem yang efektif. B. Keahlian kualitas air. Pemantauan dan pemeliharaan parameter kulitas air termasuk pH, salinitas, dan oksigen terlalu memerlukan keahlian dan ketelitian. C. Pengetahuan spesifik spesies. Spesies akuatik yang berbeda. Mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam sistem biovlog. Pemudidaya harus memiliki pengetahuan spesifik spesies untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan. D. Adaptasi terhadap kondisi lokal. Keberhasilan budidaya dengan sistem biovlog seringkali memerlukan adaptasi teknologi terhadap kondisi lingkungan setempat Anda masing-masing. Dan selain memerlukan kemampuan beradaptasi, terkadang juga memerlukan keterampilan dalam memecahkan masalah. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, banyak pelaku akwokultur yang menyadari bahwa manfaat budidaya biovlog lebih besar daripada kerugiannya. Terutama karena mereka memperoleh pengalaman dan keahlian dalam teknologi tersebut. Dengan pelatihan dan sumber daya yang tepat, para pembudidaya dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan potensi penuh sistem biovlog untuk budidaya perikanan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Saat ini adalah realita bahwa permintaan makanan berbahan organisme akuatik terus mengalami peningkatan. Tentu saja, teknologi inovatif diperlukan untuk memenuhi permintaan ini secara tepat jumlah, tepat kualitas, dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang semakin menunjol dalam beberapa tahun terakhir adalah budidaya ikan dan udang dengan biovlog. Artikel ini mencoba merangkum hal-hal yang berkaitan dengan teknologi biovlog, sebuah teknologi budidaya ikan dan udang yang tidak hanya menyediakan sarana untuk membudidayakan ikan dan udang, tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak akan praktik budidaya perikanan yang berkelanjutan di sektor perikanan ini. Pada materi bagian kedua, insya Allah saya akan mencoba memberikan penjelasan singkat tentang budidaya biovlog ini, sehingga teman-teman dapat menyimak pada video berikutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada bagian pertama, insya Allah tiga bagian dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!